Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di vlog saya guys di vlog saya kali ini saya akan meliput masjid jin dan sejarah singkatnya penasaran? ikuti terus perjalanan saya sampai selesai guys tapi sebelumnya jangan lupa like, subscribe, komen, share dan jangan lupa nyalakan loncengnya sebagai tanda notifikasi dengan video-video saya selanjutnya karena subscribe itu gratis guys oke saat ini saya berada di seberang jalan ini guys ini untuk menuju ke masjid jin kita harus melewati flyover ini yang mana flyover ini sangat luas yang terbuat dari bangunan corcoran lain dengan flyover yang ada di Indonesia yang terbuat dari besi ini guys dan disini corcoran ini atau flyover ini kekuatannya pasti lebih kuat daripada jembatan besi dan ini pemandangan dari atas flyover ini dan ini pemandangan dari atas flyover ini menunjukkan jalan raya yang menuju ke arah to'if tadi itu guys ya kita menuju ke masjid jin yang mana saat ini terlihat pohon kurma di mana pohon kurma ini telah selesai berbuah atau habis masa musimnya yang mana ini adalah belum berbuah lagi guys puncak dari buah kurma berbuah adalah antara bulan Juli dan bulan Agustus yang mana itu adalah puncak dari musim panas guys jadi semakin panas buah kurma itu akan semakin masak dan terasa manis guys sejarah dari masjid jin ini adalah dulu sewaktu Rasulullah pulang dari ta'if setelah melaksanakan dakwah disana atau menyebarluaskan ajaran Islam kemudian Rasulullah istirahat disini dan melakukan sholat subuh disini guys dan tiba-tiba pada saat sholat subuh ini Rasulullah digatangi oleh sembilan jin yang mana jin ini adalah jin yang terpukau mendengar bacaan sholat subuh Rasulullah tersebut guys dan kemudian sembilan jin ini bersedia mengucapkan dua kalimat syahadat yang kemudian masuk Islam sebenarnya nama masjid ini adalah masjid al-bay'ah ini guys hanya saja lebih terkenalnya dengan sebutan masjid jin karena sejarahnya dulu ini adalah tempat jin pertama kali masuk Islam dan saat ini adalah hari Jumat yang mana ini para jamaah mulai memasuki masjid dan pelan-pelan kita mendekati pintu utama dari masjid ini guys disini terlihat kemandangannya sangat bersih karena disini standby binning service 24 jam guys jadi siang maupun malam itu tetap ada binning service yang membersihkan tapi maaf di dalam masjid jin ini ada larangan kita tidak boleh membawa foto ataupun kamera kesini guys jadi sangat disayangkan kita hanya bisa melihat dari sisi luarnya saja dan saat ini kita menuju ke lantai dua di mana sebenarnya lantai dua ini diperuntukkan untuk jamaah putri hanya saja untuk hari Jumat jamaah putri di cuma sedikit ya mungkin untuk sekian dulu vlog saya semoga saja video saya kali ini bisa menambah wawasan sekian dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berbukti fazendo Перв seals berbukti berbukti terbatang selamat menikmati selamat menikmati